Halo pecinta asal rumi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News. Kali ini, kita akan membahas terkait oksigen yang ada di stasiun luar angkasa internasional. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Seperti yang telah kita ketahui sekarang, mendapatkan oksigen di stasiun luar angkasa internasional ditangani dengan salah satu dari tiga cara. Menggunakan generator oksigen, tangki oksigen bertekanan, atau generator oksigen bahan bakar padat. Pada video sebelumnya, di part 1 kemarin, kita berbicara tentang generator oksigen. Sekarang, mari kita berbicara tentang dua metode lainnya. Metode yang kedua, oksigen tidak dibuat, melainkan dikirim ke stasiun luar angkasa dari bumi. Ketiga progres memasuk kapal, kendaraan transport otomatis Eropa atau dermaga pesawat ulang alik Amerika Serikat di stasiun, mereka memumpah oksigen ke tangki bertekanan di simpul airlock. Mereka juga memumpah gas nitrogen ke tangki bertekanan lainnya di airlock tersebut. Kontrol atmosfer stasiun mencampur gas dalam proporsi yang benar ke atmosfer bumi dan mengedarkan campuran melalui kabin. Metode yang ketiga, adalah sistem cadangan yang dibuat oksigen melalui reaksi kemia. Sistem ini disebut generator oksigen bahan bakar padat atau SFOG dan terletak di modul layanan stasiun. SFOG atau generator oksigen bahan bakar padat disebut lilin oksigen atau lilin klorat, memiliki tabung yang berisi campuran bubuk natrium klorat dan bubuk besi. Ketika generator oksigen bahan bakar padat dinyalakan, besi terbakar pada suhu 600 derajat Celcius yang memasuk energi panas yang dibutuhkan untuk reaksi. Natrium klorat terurai menjadi natrium klorida dan gas oksigen. Nah, begitulah dua cara astronot untuk menghasilkan oksigen di stasiun luar angkasa. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya, agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Terima kasih telah menonton!